ya brosus, balik lagi bareng gue Alki dari Indore Channel hari ini lagi ada di CBRSD bertepatan dengan CBRSD kali ini Honda juga menyediakan unit test ride dari Supra GTR 150 terbaru 2019-2020 karena ini panas banget kita langsung pedah aja yuk apa aja sih yang baru dari Supra GTR 150 facelift 2019-2020 ini oke langsung aja sub indo by broth3rmax ini dia Honda Supra GTR 150 facelift 2020 ya kita bisa lihat disini ada beberapa perubahan yang pertama kita lihat dari segi facelift atau dari mukanya ya kita lihat disini ada perubahan yakni dari headlampnya walaupun headlampnya bentuknya ini masih cukup sama sih sama yang sebelumnya nah dari shapenya masih sama aja cuma ada beda di dalamnya ini dia agak lebih small jadi kelihatan lebih garang aja kalau kita lihat ya jadi mirip sama moge-mge Honda gitu lah finishing dari headlampnya ini terus kita lihat untuk bagian batoknya batoknya ini ada dua finishing yang pertama ini finishingnya doff yang kedua ini ada semacam karbon gitu ya nah dia ada juga ubahan di bodinya bodi bagian depannya ini jadi lebih cakep ya kalau gue lihat tapi sama dia masih pakai bohlam lampu sennya sama juga untuk lampu senjanya dia masih pakai bohlam ada moncong disini yang mengingatkan kita sama motor-motor Honda seperti CBR600 ya mirip coba lebih kecil aja terus juga disini dikasih finishing ini sebenarnya bahannya sama cuma finishingnya aja yang beda ini karbon untuk doffnya dia doff metallic bisa lihat ya doffnya metallic dibelikan glitter-glitter kayak gitu terus kita lihat ini perpaduannya warna merah dengan hitam kebetulan merahnya merah seperti di Vario merah di motor-motor Honda lainnya seperti ini merahnya agak berpendar sedikit untuk bagian kaki-kaki juga dia gak ada berubah masih sama seperti yang versi sebelumnya versi Supra GTR dari tahun 2016 dia pakai kalipernisin single piston dan cakramnya model seperti ini belum yang floating ini palangnya juga model Y untuk di bagian samping dia diberikan emblem seperti ini ya emblem Honda emblem Honda yang timbul dan modelnya seperti krum gitu di bagian samping juga dia ada tulisan GTR pas banget sama bodinya ya dari GTR tuh strippingnya warnanya abu-abu dan hitam tetap perubahannya apalagi kita bisa lihat perubahan ada di stang ya stangnya sebenarnya gak ada perubahan dari batoknya masih sama dari bentuk ini masih sama cuma ada perubahan di sini dari segi speedometer speedometer ini berubah jadi seperti ini karena kita tahu di versi yang lama Supra GTR ini pakai speedometer yang bukan seperti ini yang gabungan antara analog dengan digital jadi ini sepertinya speedometer yang sama dengan sonic baru sih sudah lihat di sini fiturnya ada apa aja fiturnya ini ada gear indikator ada total kilometer aja dan ada disini ada bar bensin dan speedometer pastinya ada engine check temperature dan juga ada send kiri kanan ya itu aja cuma sayangnya gak ada tombol opsi disini select dan juga set ya karena memang gak ada apa-apa sih kita lihat dulu untuk posisi dinyalakan seperti apa cuma mungkin gak terlalu kelihatan seperti ini gak terlalu kelihatan ya jadi kelihatan lebih oke sih oke langsung aja kita ke perubahan yang lain tadi selain dari lampu depan yang sudah dibikin smoke dan juga dari speedometer ada juga ubahan di bagian belakang di bagian belakang ini yang paling ketara perubahannya adalah dari stop lemnya entah kenapa untuk stop lemnya sekarang jadi mirip CRF ya stop lem CRF kalau dari jauh cuma memang beda sih karena shape-nya juga agak beda dan disini dia gak ramping gitu jadi dia modelnya ke bawah cuma tetap agak kurang tajam sih kalau menurut gue selera sih karena sebelumnya kan dia full gitu ya nyatu lampu sennya nah kalau yang di versi ini lampu sennya berpisah seperti ini Brossi bisa lihat ya ini lampu sennya pisah mereka Stanley masih bohlam dan sudah terpisah gini jadi kalau terpisah ini kelihatan makin seperti motor sport yang tulen gitu ya walaupun dia masih ada bebek ya seperti ini kita bisa lihat ini sepertinya juga gak mudah patah karena keras ya masih seperti kayak punya Verza dan CB lama sih kalau menurut gue CB 150 lama terus untuk disini juga dia diberikan banyak sekali ornament-ornament seperti karbon seperti ini ya Brossi bisa lihat ya ornament-ornament karbon yang memang kelihatan dan racing juga kelihatannya lihat ya tuh banyak sekali dari depan sampai belakang gak ada perubahan sama sekali untuk mesin masih sama dia masih pakai mesin K56 nya Honda yang sama seperti mesin Sonic dan ini cepat banget untuk dapetin Redline cepat banget gue penasaran sih nanti seperti apa pas dibawa untuk kelilingin sirkuit ini yang udah disiapkan oleh Honda kita lihat ini juga di bagian emblemnya emblemnya Supra Jeter 150 gak ada beda cuma bedanya di versi ini dia gak pakai emblem timbul kayak di versi yang sebelumnya ada yang emblem timbul untuk kaki-kaki sama aja kaki-kaki seperti ini masih sama velgnya masih palangi juga ya bannya juga masih pakai 120 per 70 depan pakai 90 per 80 jadi masih sama aja nah kita lihat disini ban depannya juga ya sama aja terus di bagian belakang dia pakai arm juga masih sama arm tahu juga kita nyebutnya arm tahu ini arm batang seperti itu terus dia juga pakai itu tuh lihat ya kali per belakang ini sini single piston juga kita lihat ya untuk footstepnya sama masih gak bisa dilipat juga ya masih fix footstepnya dia juga masih seperti ini ada diberikan yang untuk belakang ya kurang lebih seperti itu spion sama masih sama kayak yang sebelumnya gear sama semua ya overall seperti itu ya jadi overall sih gak ada perubahan yang cukup berarti tadi cuma di beberapa faktor tadi cuma gue penasaran nih untuk dari mesinnya dan handlingnya seperti apa karena memang AHM gak menjelaskan ada yang baru dari hal-hal tersebut dari mesin dari handling dan sebagainya macam langsung aja kita langsung tes seperti apa sih rasanya naik Supra GTR 150 ini di sirkuit yang sudah disediakan oke bro tanpa berapa lama lagi ayo kita tes nah mas bro jadi tadi setelah kita bahas mengenai detail tentang Supra GTR terbaru ini ini adalah new Supra GTR 150 tahun 2019 2020 jadi kita akan nyobain kurang lebih sudah disiapkan track yang memang sudah standar road race ya kita lihat disini ganteng band-bandnya udah setelah oke bro tanpa berapa lama lagi lah ini kita terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 simpel perubahan lain dari suspensinya suspensi yang gua rasain tetep masih stiff seperti sebelumnya cuma untuk handlingnya itu jadi enak banget ya bro ini gua pernah nyobain yang Supra GTR tahun 2017 dan rasanya sedikit berbeda lebih enak yang ini ya terus kalo yang lain kayak macam ergonomi itu masih persis sama karena memang secara basis juga masih sama jadi ga ada perubahan yang berarti ya dari ban juga tadi gua rasain di asfal yang panas itu sangat mengigit jadi pas gua kelok-kelokin itu masih enak banget masih ga ada masalah cuma memang karena udah biasa pake motor sport jadi agak kagok bawa motor bebek ya cuma untuk kalo kalian nyari motor sport yang rasanya bisa masih dinaikin sama orang-orang yang ga terlalu tinggi gitu ya motor Supra GTR ini bisa kalian pilih karena selain dia punya tampilan yang udah cukup oke sekarang ya dia juga udah punya mesin yang sama seperti Sonic sama seperti CBR dan sama seperti CB150 jadi mungkin bisa kalian pilih untuk menuntaskan adrenalin kalian yang masih pengen pake motor sport oke bro itu aja review gua kali ini semoga berguna dan sampai bertemu di video selanjutnya semoga ada motor Honda lagi yang bisa gua review mudah-mudahan ADV mungkin? oke terima kasih banget bro sis salam kebersihan beratline jangan lupa di subscribe terima kasih, sampai jumpa